Enam orang nelayan KM Sri Mariana tewas saat sedang melauk, sementara itu, satu nelayan kritis dan delapan lainnya sakit misterius. Dirpolairut Polda Banten, Kombespol Yunus Hadid Pranoto, menuturkan ia mendapatkan laporan pada minggu, 4 Agustus 2024, sekira pukul 00.30 WIB, tentang adanya enam orang nelayan yang meninggal secara misterius tersebut. Berawal dari adanya laporan pada pukul 00.30 WIB, tim patroli Dirpolairut Polda Banten mendapatkan informasi bahwa di atas kapal KM Sri Mariana terdapat enam mayat dan satu orang dalam keadaan kritis. Ujar Yunus, dikutip dari Tribun Banten, Kom mendapatkan laporan tersebut, pihaknya pun langsung menuju ke titik koordinat dari informasi awal. Selanjutnya pada pukul 00.30 WIB pada koordinat 0552-374, S10658-453, K didapati sesuai informasi awal, kemudian kapal tangkap ikan tersebut disandarkan di KMB Pelangi di perairan Pulau Rida, terang Yunus, personal BIT Polairut langsung melakukan proses evakuasi. Selanjutnya, enam nelayan yang meninggal dunia dibawa ke RS Derajat Prawira Serang, sedangkan sembilan orang lainnya dalam keadaan sakit salah satunya kritis dievakuasi ke RS Krakatau Steel, berlayar sembilan bulan sementara itu, Kepala Balai. Kekara Antinaan Kesehatan, BKK, Pelabuhan Kelas 1 Banten, Resi Arisandi, mengatakan KM Sri Mariana telah berlayar selama sembilan bulan di Samudera Hindia, mengutip kompas.com, kapal tersebut merupakan kapal penangkap tuna. Total, KM Sri Mariana membawa 36 awak kapal dari Sibolga, Sumatera Utara sejak Oktober 2023. Kronologi singkatnya kapal ini dari Samudera Hindia. Mereka berangkat dari Sibolga menuju Samudera Hindia selama sembilan bulan di sana dari bulan Oktober 2023, sampai bulan Juli 2024, kata Resi. Namun, pada akhir Juli 2024 lalu, enam orang kru kapal meninggal dunia secara misterius. Kapal pun kemudian melaporkan ke Polairud hingga akhirnya dievakuasi, 14 orang dirawat dari puluhan kru kapal, 14 diantaranya dirawat di RSIHC Krakatau Medica, Cilegon. Hal tersebut disampaikan oleh PJ Program Krisis Kesehatan Binkes Cilegon, Ujang Samsul.